Hai eh jumpa lagi teman-teman ini saat ini saya akan sharing bagaimana cara memperbaiki atau mereparasi peltir yang rusak yang sudah mati syaratnya syaratnya itu peltir tidak pecah peltir tidak pecah wuuh bentar nih ada yang peltir tidak pecah ini contohnya ini peltir mati ya maaf ya tangannya Hai wajan bosok tangannya kotor Hai peltir ini mati enggak tahu matinya kenapa kalau diukur pakai ometer enggak jalan terus kalau dicoba yang enggak enggak dingin enggak panas jadi kalau anda beli Hai peltir mati jangan kuatir di bisa masih bisa direparasi Hai nanti caranya ini ada gambar dalamnya peltir itu kira-kira seperti ini tapi anda nggak usah mikir saya juga nggak mikir isinya apa enggak perlu tapi yang jelas dari sini positif atau negatif sama saya Hai ini dia di dalamnya itu nyambung seperti ini skemanya nyambungnya seperti ini nggak tahu dia satu 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 nyambung seri atau paralel sudah enggak ada urusan hehehe itu urusan pabrik Hai nah disini kalau anda mau ngukur peltir itu mati atau enggak kan titik sini sama titik sini di posisi ohmmeter jadi anda harus punya avometer volt apometer multimeter yang yang bisa ngukur Ohm Hai 10 Ohm bisa diukur 1 Ohm bisa 5 Ohm jadi jangan yang tinggi-tinggi justru om itu posisikan meter pada posisi kalau Hai ini di plus sama main ditempelkan dia bunyi titik ada LED nyala itu pakai itu aja ngukurnya Hai eh caranya Hai itu di salah satu meter ini pakai jabitan ya di sini sama sini dikukur kalau Hai kalau kutus Hai Anda cari ini pakai Hai eh multimeter yang ujungnya sudah di Hai sudah dilancipin maaf ya ini suasana enggak tahu ini kampanye atau apa kan harusnya enggak boleh Hai rangpeng 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 kalau nggak salah dari PDI ini saya di Jogja yang satu sudah Hai meternya yang satu sudah ditempelkan sini yang satu taruh sini kalau enggak nyala Anda bisa mencoblos mencoblos tadi meter kan sudah ya bentar santai aja maaf kalau putus-putus ini tadi sudah dapat meter kabel meter satunya yang satu nanti Anda cari kalau di di sini dia enggak bunyi terus Anda coblos ini Hai tit terus pinggir-pinggir sini Hai kalau di sini belum bunyi nanti suatu saat disini akan bunyi kalau sudah bunyi disini itu nasib Anda bisa cuman punya peltir segini jadi Hai itu anggap saja mati tapi sekarang kita ukur balik sebaliknya sini pasang japitan dapat meter Hai persinya anda urut mulai dari sini tet tit tit gunnej et unya jadi connect ya Konecred Tet 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 Abraham Bnis ini Hai Hai enggak bunyi berarti уля Sisi sini Sisi sebelah ini itu putus-putus yang enggak tau di tengah atau di mana intinya ini hanya konek sampai disini seharusnya dia konek terus terus sampai kayak sini itu berarti elder normal nah saya udah buktikan saya punya pelter rusak pelter rusak Hai saya ukur dari ujung ini kabel positif ini ini merah ini hitam Hai kelihatannya terus saya ukur sini sampai sini enggak bunyi terus ini masih dicabet yang sayang tadinya belum saya potong saya dapatkan meter seperti ini seperti ini ini saya ukur sini 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 nggak ada yang konek waduh lu udah butuh semua saya terus secara nalar yang penting ada yang konek antara sambungan ini dengan sudah melalui alat maaf tadi putus kalau di ini saat ini dikonek terus meter taruh cari di coblos-coblos ini enggak bunyi wah udah nanti sekarang kita cari aja seperti saya tadi multimeter terlalu coblos ini sama coblos ini terus mendekat disini pun bisa ini satu disini satu nanti yang bekerja feltirnya hanya sekian Hai eh kalau kalau saya punya itu rusak tadi Hai ini kan feltir sini ini positif ini enggak konek-konek dari sini juga enggak enggak ada hubungan terus saya cari akhirnya yang ketemu titik sini sama titik sini artinya ini feltir ini hanya bekerja mulai dari sini harusnya dari hari awal ini mulai dari sini ke sini ke sini ke sini terus ke sini dia enggak sampai sini berarti masih lumayan sekitar sekian ini masih bisa bekerja Hai nanti kalau sudah ketemu Anda tetel Anda copot hai hai eh silnya putih itu Hai harusnya enggak usah semua dicapai ini karena saya manggel tak topot semua harus tak cari akhirnya ketemu Hai kalau sudah ketemu di sekitar sini itu harus Hai harus Anda bahwa Hai wah kelihatannya Hai itu harus Anda gosok dengan cutter Hai kalau enggak kita Anda nggak bisa nyoldir disini kalau masih sulit karena kotak-kotak ini ini nggak bisa disoldir Anda harus copot congkel tas 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 terus kelihatan nanti kayak jalur tembaga itu yang anda gosok-gosok terus kasih timah kalau sudah mau lengket baru Anda soldirkan kabel seperti saya punya ini ini juga saya berusaha Hai saya juga berusaha ini hai 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 akhirnya bisa saya selalu diri Hai nah ini bekerja setengah normal Hai nanti kalau sudah dipotong segini itu kerjanya rendah pakai 10 volt atau 9 volt Hai kalau 12 volt dia berat sekali tapi ya bisa dingin tetap tergantung kualitas 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 peltirnya Hai kualitas 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 peltirnya ini Hai Anda bisa lihat Hai ini bisa sosok-sosok Hai akhirnya Hai ini saya saya coba-coba Hai pernah nyobanya sparrow rusak seperti ini Hai ini tetap konek 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 sampai sini juga seperti bisa saya saldir saya jadikan gagal pintar Help untukë kecil yang satu konek 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 konek달 otaku hanya sendir-endr ��다 woordnya makin pendek sekali kalau Anda sparrow ini Anda pakai Lithium 3,7 Sudah Sudah kerja, sini panas sekali Tapi sulit Dan permukanya Dingin, hanya kecil Sudah repot Tapi silahkan kalau hanya Mau dicoba Tidak apa-apa juga Jika Anda punya Peltir yang mati sudah Diketahui atau baru Tapi Anda ingin Bikin peltir Yang kecil Anda jangan motong Motongnya jangan gini Tapi motongnya gini Kalau motong gini sudah mati Semua nanti Karena ini Ujung Ujung Sini Ini Ini dipotong sudah Tidak akan connect antara sini Anda harus nyambung lagi Biarkan saja Tapi kalau mau motong Sekian Peltir baru pun Tidak usah mengukur Geraji saja Geraji seret Misalkan sebesar ini Ini terus Di meter Sini Sama Sini Pasti connect Kalau baru Kalau mau coba-coba Atau rusak Kalau rusak seperti ini Yang kerja hanya dari sini Sampai sini Harusnya sampai akhir Ini saya Ada fotonya Saya coba tetap dingin Tetap jadi es Oke sementara itu dulu Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video